Muzik Sampai jumpa di video selanjutnya Pada jumal 30 Desember 2022 Peresmian tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil mengungkapkan Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar sudah digagas sejak tahun 2015 Saat ia masih menjabat sebagai wali kota Bandung Ia berbincang dengan Ahmad Herjawan, Gubernur Jawa Barat kala itu Perbincangan tersebut membahas mengenai pembangunan Masjid Al-Jabar Yang diharapkan menjadi Masjid Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat Akhir, sebaiknya di zaman Bapak kita ikhtiarkan Provinsi Jawa Barat dengan penduduk muslim terbesar sedunia Sejumlah 48 juta jiwa harus memiliki Masjid Raya Seperti provinsi-provinsi lain yang menyesuaikan dengan makomnya Dengan jumlah muslim terbesarnya Kegiatan peresmian Masjid Al-Jabar Ia berharap umat Jawa Barat termasuk LDI Dapat memanfaatkan Masjid sebagai pusat mencari ilmu agama Ini Masjid yang luar biasa megah Menghabiskan cukup banyak biaya Kemudian ini menjadi ikon Jawa Barat Mudah-mudahan memberikan kegorkahan untuk umat Bisa menjadi wadah untuk umat beribadah Bertasbi dan kemudian menentuk ilmu tentunya Jadi fungsi Masjid tidak hanya untuk kebibadah ritual Tapi juga bisa menjadi wadah untuk umat Untuk belajar agama, belajar keilmuan Bahkan ekonomi pun diajarkan oleh Rasul Itu berangkat dari masjid Masjid yang menjadi ikon baru provinsi Jawa Barat tersebut Dibangun di daerah berpotensi banjir Sehingga dibuatlah danau buatan atau danau retensi Ridwan Kamil berharap Masyarakat Jawa Barat dapat berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar Untuk memuliakan dan memakmurkan masjid Dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat Untuk mendukung channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasi Agar jadi orang pertama Yang mendapat update video terbaru dari Lens TV Tonton juga video lainnya ya Alhamdulillah hijazakumullahu khairah Terima kasih telah menonton!